Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Naima dari Sekolah Alam Depok, kelas SD 5 Banjar Saya akan mempresentasikan terkait pengaruh tumbuhan terhadap keberlangsungan makhluk hidup Sebelumnya saya akan memberitahu tentang persona hutan Indonesia Hutan Indonesia termasuk hutan terluas di dunia dengan peringkat hutan terluas ketiga Hutan Indonesia juga termasuk salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia Hutan tropis Indonesia adalah rumah serta tempat persembunyian terakhir bagi kekayaan hayati di dunia Keanekaragaman hayati yang terdapat di hutan Indonesia yaitu Ada 12% spesies mamalia dunia, 7,3% spesies reptil dan amfibi, dan juga 17% spesies burung dari seluruh dunia Tetapi sekarang hutan Indonesia menjadi rusak, kerusakan tersebut cukup parah Kerusakan yang terbesar di hutan Indonesia adalah penebangan liar dan kebakaran hutan Sesuai catatan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, 1,1 juta hektare atau 2% dari hutan Indonesia menyusut setiap tahun Kerusakan hutan Indonesia semakin parah Kerusakan ini menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan Kebakaran hutan di Indonesia mencapai 857.000 hektare lahan terbakar Kebakaran hutan terus berulang setiap tahun pada saat musim kering di Indonesia Bagaimana cara mencegah atau menanggulani terjadinya kebakaran hutan 1. Hindari membakar sampah di hutan 2. Melakukan koordinasi dan konsolidasi seluruh pihak untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan 3. Melakukan pengawasan terhadap titik rawan kebakaran 4. Memasang alarm untuk peringatan bahaya kebakaran 5. Membuat tempat penampungan air 6. Mempersiapkan peralatan pemadam kebakaran hutan 7. Selalu siap siaga jika terjadi kebakaran Dampak dari kebakaran hutan adalah Rusaknya ekosistem, kekurangan pangan, pencemaran lingkungan, kurangnya cadangan air bersih, potensi terjadi tanah longsor meningkat, dan pemanasan global Hutan Indonesia gundul karena akan dijadikan perkebunan kelapa sawit Data Kementerian Kehutanan menyebutkan dari sekitar 130 juta hektare hutan yang tersesat di Indonesia 42 juta hektare diantaranya sudah habis ditebang Setiap tahun 1,7 juta sampai 3 juta hektare hutan rusak di Indonesia Bagaimana cara mencegah atau menanggulani terjadinya penembangan hutan? 1. Melakukan reboisasi 2. Larangan menebang hutan secara liar 3. Menetapkan peraturan tentang penembangan hutan 4. Melakukan penembangan secara konservatif 5. Menerapkan sistem tebang pilih 6. Menerapkan sistem tebang tanam Ayat suci Al-Quran Surat Al-Rum ayat 41 Telah tampak kerusakan di darat dan di laut Disebabkan karena perbuatan tangan manusia Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka Agar mereka kembali ke jalan yang benar Mari bersama-sama kita menjaga hutan Indonesia Ayo, segera pulihkan paru-paru dunia kita Sekian presentasi dari saya, Naima Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!